Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun Polikistik Ovarian Syndrome atau yang disingkat dengan PGOS adalah gangguan hormon pada wanita yang menyebabkan gangguan pada ovarium atau indung telur pada orang normal, ovarium ini berisi sel telur yang belum matang yang disimpan di dalam folikel pada otak bagian bawah terdapat kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon yang merangsang folikel ini namanya FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan LH, Luteinizing Hormone yang berfungsi untuk mematangkan sel telur ini dan proses ini disebut dengan proses ovulasi jika sel telur yang sudah matang ini tidak dibuahi maka terjadilah menstruasi sementara pada penderita PGOS kelenjar pituitari ini menghasilkan Luteinizing Hormone atau LH lebih tinggi dari normal sehingga siklus menstruasi terganggu sel telur tidak matang lalu tidak terjadi ovulasi dan menyebabkan ketidaksuburan sel telur yang belum matang ini tadi tetap berada dalam folikel dan menjadi kista di dalam ovarium pada penderita PGOS terjadi kenaikan berat badan ataupun obesitas sehingga 70% penderita PGOS mengalami resistensi insulin hal ini menyebabkan tubuh memproduksi banyak insulin dan kadar insulin dalam tubuh pun meningkat kadar insulin yang meningkat disertai dengan kadar LH yang meningkat menyebabkan produksi hormon androgen ataupun hormon pria yaitu hormon testosteron meningkat di dalam ovarium sehingga menstruasi tidak terjadi kadar testosteron yang meningkat ini menyebabkan perubahan fisik pada penderita PGOS yaitu tumbuh jerawat pada wajah, dada, dan juga pada punggung atas lalu terjadi hirsutisme yaitu pertumbuhan rambut tidak normal pada wajah, dada, dan perut kadar testosteron yang meningkat ini juga menyebabkan kerontokan pada rambut kepala yang pola rontoknya itu seperti kebotakan pada rambut pria yaitu pada garis rambut atas kepala dan ini disebut dengan androgenic alopecia penderita PGOS ini akan sulit untuk hamil dan kalaupun hamil, akan mengalami resiko tinggi untuk terjadi keguguran dan juga bayi lahir prematur dalam jangka waktu lama, PGOS ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan contohnya menderita penyakit diabetes melitus tipe 2 karena terjadi peningkatan insulin dan juga resiko penyakit jantung karena terjadi peningkatan kolesterol juga ada resiko terjadi strok karena terjadi peningkatan pekanan darah dan juga resiko terjadinya kanker endometrium kapan teman-teman harus segera ke dokter? yang pertama, jika siklus menstruasi terganggu atau height terjadi kurang dari 9 kali dalam setahun yang kedua, jika darah height lebih banyak dari biasanya yang ketiga, terjadi hersutisme atau pertumbuhan rambut tidak normal pada wajah, dada, dan juga perut yang keempat, tumbuh jerawat pada wajah, dada, dan punggung atas yang kelima, terjadi androgenic alopecia atau kebotakan dan yang keenam, terjadi kenaikan berat badan dokter akan melakukan anamnesa dan memeriksa fisik teman-teman dan juga melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dokter akan menganjurkan perubahan pola hidup dan juga memberikan beberapa jenis obat-obatan yang perlu teman-teman ingat pengobatan PCOS ini memakan waktu yang lama sehingga membutuhkan kesabaran ada pun obat-obatan yang diberikan yang pertama, pil KB pil KB ini selain sebagai alat kontrasepsi juga dapat menurunkan kadar hormon androgen atau hormon pria sehingga bisa mengurangi pertumbuhan rambut yang tidak normal dan juga mengurangi kerontokan pada rambut kepala pil KB juga bisa memperbaiki siklus height yang tidak teratur dan juga mengurangi jerawat yang terjadi akibat PCOS ini dan juga pil KB ini bisa mencegah terjadinya kanker endometrium yang kedua, obat-obatan anti-androgen yang fungsinya untuk menurunkan hormon androgen atau hormon pria sehingga bisa mengurangi terjadinya jerawat mengurangi pertumbuhan rambut yang tidak normal dan juga mengurangi kerontokan dan menjegah kebotakan akibat PCOS ini yang ketiga, metformin yang fungsinya untuk menurunkan kadar insulin sehingga merangsang terjadinya ovulasi dan bisa meningkatkan kesuburan ada pun pola hidup yang dapat dilakukan di rumah yang pertama, olahraga olahraga ini dapat menurunkan berat badan dan juga menurunkan kadar lemak sehingga sensitivitas insulin meningkat stres dapat menyebabkan produksi hormon kortisol meningkat dan menyebabkan resistensi insulin untuk itu, olahraga yoga ataupun meditasi sangat dianjurkan untuk mengurangi stres sehingga kadar kortisol bisa menurun yang kedua, perubahan pola makan yaitu konsumsilah makanan yang rendah gula dan rendah karbohidrat sehingga kadar insulin bisa menurun lalu, konsumsilah makanan yang tinggi serat dan tinggi protein sehingga bisa kenyang lebih lama contohnya telur, kacang-kacangan, dan juga ikan dan juga konsumsilah lebih banyak sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang ketiga, dengan mengkonsumsi kayu manis kayu manis ini bagus untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan juga bagus untuk mengoptimalkan siklus menstruasi pada penderita PCOS karena kayu manis bisa menurunkan hormon AMH yaitu anti-mulerian hormon AMH ini salah satu hormon yang menyebabkan terjadinya PCOS cara mengkonsumsi kayu manis ini bisa dengan cara diseduh ataupun dicampur dengan kunyit, madu, dan juga susu minuman kayu manis, kunyit, madu, dan susu ini bagus untuk melancarkan siklus menstruasi pada penderita PCOS cara membuat minumannya ada saya jelaskan di video saya yang sebelumnya jika dengan obat-obatan dan juga perubahan pola hidup tidak juga berhasil dan ibu-ibu ingin tetap hamil bisa dengan melakukan tindakan operasi yaitu laparoskopik ovarian drilling yaitu dengan memasukkan jarum kecil ke dalam indung telur lalu dengan laser menghancurkan sedikit jaringan di ovarium yang menghasilkan testosteron sehingga kadar hormon testosteron menurun dan bisa terjadi ovulasi semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua saya Dr. Sun Mungon pamit sampai ketemu di informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!